Pemirsa selamat malam Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyarih. Pemirsa malam hari ini di Prime Talk saya ingin mengajakkan untuk mengenang mimpi, inspirasi dan juga karya almarhum BJ Habibie dari berbagai macam perspektif, tidak hanya demokrasi namun juga kebinekaan, toleransi dan juga teknologi. Untuk itu telah hadir bersama dengan kita di studio ada dua orang yang sangat dekat dengan Pak Habibie dan juga satu orang di luar studio yang bergabung bersama kami dengan menggunakan Skype. Saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Yusril Iza Mahindra, mantan Menkumham dan Men Sesnek dan pada waktu itu menjadi penulis naskah kepresidenan dan pidato presiden Habibie. Pak Yusril selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada juga Pak Yusman Shafi'i Jamal yang tadi malam di Breaking News sampai jam 2 pagi, Pak Yusman, tapi terima kasih telah hadir kembali bersama kami. Mantan Menteri Perhubungan dan juga asisten Pak Habibie selama 12 tahun dalam bidang penerbangan. Saya juga akan menyapa ada Mbak Ima Abdul Rahim, mantan Direktur Eksekutif The Habibie Center dan yang juga telah bekerja bersama dengan Pak Habibie selama 20 tahun melalui sambungan Skype. Mbak Ima selamat malam. Selamat malam Rory. Saya akan ke Bang Yusril terlebih dahulu. Tadi dari siang pada waktu pemakaman kita sudah membahas begitu banyak prestasi, cita-cita, dan juga warisan dari Pak Habibie begitu. Ketika Anda Pak Yusril sebagai penulis naskah kepresidenan dan juga pidato presiden Pak Habibie, sebenarnya bagaimana awal mulanya seorang Yusril Iza Mahindra kenal dengan Pak Habibie? Ya, saya ditarik ke Sekretariat Negara pada tahun 1992, pada waktu itu Menteri Sneknya adalah Pak Mordiono Almarhum dan presidennya masih Pak Harto dan Pak Habibie pada waktu itu menjadi Menteri Snek. Dan oleh karena saya asisten Menteri Snek itu saya hadir di sidang kabinet, tapi tentu tidak duduk di deretan para menteri di belakang. Dan saya harus menyimak sidang kabinet itu kemudian membuat resume hasil-hasil sidang kabinet dan sore itu sudah diserahkan kepada semua menteri. Dan kemudian mempersiapkan lagi materi bagi sidang kabinet yang akan datang. Nah, ketika sidang kabinet itu berik, ya biasa kita ngobrol-ngobrol dengan para menteri, termasuklah Pak Habibie yang sangat kita hormati pada waktu itu. Artinya Pak Habibie posisi sebagai Menteri Snek? Sebagai Menteri Snek, ya. Dan apalagi ketika beliau dipercaya untuk mendirikan atau memimpin IJMI pada waktu itu, jadi hubungan dengan beliau sangat dekat sekali, bukan cuma saya yang kawan-kawan lain mungkin lebih dekat lagi, seperti kawan saya Pak Jimli Asyidiki itu sangat dekat betul dengan Pak Habibie. Dan semakin dekat hubungan itu ketika Pak Habibie menjadi Wakil Presiden, karena tugas saya sebagai asisten Menteri Snek itu menyiapkan tidak saja naskah-naskah Presiden, tapi juga naskah Wakil Presiden, juga pidato Presiden dan pidato Wakil Presiden. Itu kami yang persiapkan, apalagi kemudian ketika situasi sangat kritis pada tahun 1998, setelah terjadinya krisis di bidang moneter pada waktu itu, politik kita goncang, ekonomi kita goncang, dan gonjang-ganjing Pak Harto akan mengundukkan diri, dan siapa penggantinya. Itu saya mempersiapkan dengan sangat cermat dan hati-hati, supaya terjadi proses pergantian itu berjalan secara sah dan konstitusional, dan tidak menimbulkan masalah di belakang hari, dan di situ ada skenario yang kami susun. Ini upacara atau proses pengangkatan ini begitu singkat ya Pak Yusro? Pak Harto membacakan pidato pernyataan pengunduran dirinya, itu di hadapan pimpinan makam agung yang pakai toga terbalik gitu. Karena saking kagetnya pagi itu kita minta datang ke istana. Toganya sempurna sampai terbalik. Ya, Pak Al-Makhum Pak Sarwata pada malam-malam hari itu saya telpon, Pak Sarwata, Pak Harto besok mempertemu Bapak pagi-pagi di istana, tolong datang pimpinan makam agung dan sekalian dengan pakai toga. Ini ada apa Pak Yusro, Pak? Situasi mendesak tolong besok pagi datang. Jadi beliau itu datang tergesa-gesa dari pintu belakang istana, yang pada waktu itu Pak Sarwata itu kaget, karena Pak Harto akan mengundurkan diri, dan Pak Habibie akan dilantik sebagai presiden mengucapkan sumpah di hadapan pimpinan makam agung. Sampai waktu itu Pak Sarwata, Profesor, jangan bikin kesalahan loh, ini bisa fatal kalau makam agung mengambil satu tindakan yang salah. Saya bilang, Pak, saya sudah konsultasi dengan guru saya Profesor Ismail Sunni, karena sudah al-makhum. Saya telpon Pak Sunni, Pak Sunni bilang, Pak Sarwata, apa yang dipersiapkan Pak Yusro itu sudah betul. Bapak silahkan ambil. Minta maaf Pak Yusro, Anda mempersiapkan untuk pidato pengunduran diri Pak Soeharto, dan juga pidato sumpah dari Pak Habibie. Pak Habibie itu tidak mengucapkan pidato, beliau hanya mengucapkan sumpah, dan itu sumpahnya sudah ada dalam UDI 45, dan sumpahnya itu diucapkan di hadapan pimpinan makam agung, dan itu kan saya menghindari terjadinya perdebatannya, kalaulah sekiranya Pak Harto itu menyatakan, minta berhenti kepada MPR, terus kalau MPR bilang, oh jangan Pak Harto, terus apa yang terjadi? Jadi karena itu, di luar MPR, apalagi pada waktu itu gedung MPR sedang dikuasai oleh para mahasiswa, para pengunjuk kursa. Pertanyaan yang Anda diperingatkan, Pak Yusril, Prof Yusril, jangan sampai salah, ini akan sangat risikan, sangat bahaya. Apa yang Anda tulis pada waktu itu, Pak? Sehingga ada wanti-wanti, jangan sampai salah. Jadi memang Pak Harto itu memutuskan akan mengudulkan diri kira-kira jam 9.30 malam. Saya pada waktu itu datang ke rumah Pak Malik Fajar di jalan Pekalongan, hari hujan, saya mengambil baju yang saya tinggal di situ, karena saya sudah beberapa hari ada di jalan cendana di rumah Pak Harto, dan ketika saya ada di situ, mengambil baju, datanglah Pak Akbar Tanjung dengan Pak Tandri Abeng. Pak Akbar bilang, apa yang terjadi di cendana ini? Orang lain nggak bisa masuk, kamu aja yang bisa masuk di situ, sama yang lain-lain katanya. Ya, saya bilang, Pak Habibie sedang dipanggil Pak Harto, tadi dipanggil Pak Umar Wirahadi Kusuma, tadi dipanggil Pak Tri, Pak Habibie begitu masuk, saya keluar, saya mengambil baju ke sini. Saya dengar-dengar, ini Menteri-Menteri pada mundur ya. Tadi Pak Harto waktu maghrib bilang sama saya, sama Pak Sadillah, itu tidak betul. Katanya dia sudah cek pada Mbak Tutut, bahwa tidak betul. Apa betul ini Menteri-Menteri pada mundur? Pak Akbar buka jeket begitu, pakai surat setting, dikeluarkan. Nih surat Menteri-Menteri mundur. Saya baca, saya kaget. Yang kaget, saya pulang ke jalan cendana, saya lapor sama Pak Harto, sama Pak Sadillah. Pak, saya bilang, Menteri-Menteri mundur itu betul. Nih suratmu. Kamu dapat dari mana real? Saya bilang, dari Pak Akbar, tapi ini kopinya. Saya keluar sebentar, saya tanya pada ajudan dinas pada waktu itu, Angkatan Laut, saya lupa namanya siapa. Dia bilang, Mas, ada surat nggak dari Pak Ginanjar? Ada nih suratnya. Belum dibuka tuh surat. Dan suatu, kalau begini, saya mundur, siapkan pengunduran dirinya. Itu jam 10 malam. Jam 10 malam. Sampai pagi itu, kita mutarotak bagaimana caranya, Presiden itu mundur secara sah dan konstitusional, dan Pak Habibie sah, dilantik sebagai Presiden yang baru. Apa yang ada di pikiran, Pak Habibie pada waktu itu? Mungkin diceritakan ke Pak Yusril, besok, hanya dalam waktu beberapa jam kemudian, saya akan menggantikan posisi Pak Harto sebagai Presiden. Beliau pasti sudah menduga itu akan terjadi. Dan memang, ketika saya keluar dari rumah Pak Harto itu, Pak Habibie sedang di dalam. Itu, berapa bulan kemudian, saya baru bertanya kepada Pak Habibie, Pak Habibie, apa yang dibicarakan? Saya dengar kok ada sedikit masalah. Ya, dia memang Pak Harto, bertanya kepada saya, Saudara Habibie, kalau saya berhenti, apakah saudara siap, untuk melanjutkan kepimpinan ini? Ya Pak Habibie kan, bicara dengan tempramen beliau, sebenarnya wajahnya memang begitu ya. Ya saya siap. Kalau saya sudah jadi Wakil Presiden, saya, tentu, setiap saat, ya harus bisa menjadi Presiden. Pak Harto ini kan orang Solo, orang Jawa. Agak begitu. Saya dengar itu masalah itu saja. Tapi, kalau saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya, karena saya menulis pidato Pak Harto, menulis pidato Pak Habibie, kan saya mesti mengenal watak beliau-beliau ini. Tapi akhirnya kemudian Pak Harto, paginya, mundurkan diri, kemudian Pak Habibie disumpah menjadi Presiden. Ya, memang Pak Harto sebelum-sebelumnya itu, ngomong sama saya, dia bilang, Wil, kalau saya berhenti, ya, apa Habibie, bisa, meneruskan kepemimpinan? Anda jawab apa? Ya saya kan nggak bisa jawab, saya diam aja. Saya bilang, ya itulah konsekuensinya beliau sebagai Wakil Presiden, Pak, ya insya Allah bisa. Ya, Pak Harto berkali-kali ngomong begitu. Justru malah menjadi peletak fondasi demokrasi, Pak Yusuf. Ya, jadi memang luar biasa. Saya percaya bahwa Pak Habibie mampu bisa. Saya percaya bahwa setiap orang yang menjadi Wakil Presiden, ya tentu, mesti ya harus bisa menjadi Presiden. Baik, baik. Saya sekarang akan... Tapi itu cerita lama lah ya. Cerita lama. Nanti kita akan. Karena saya teringat, saya agak, perasaan saya agak... Agak. Iya, karena ingat betul pagi-pagi menyiapkan, bukan cuma saya yang menyiapkan, itu banyak ya, Almarhum Pak Syafruddin Bahar, Pak Bambang Kesowo, Pak Sunarto Sudarno, itu rame-rame menyiapkan naskah pengelolaan diri Pak. Nanti kita akan mendengar cerita juga dari Pak Jusman, dan juga mendengar cerita juga dari Mbak Ima, yang Pak Jusman 12 tahun bekerja bersama dengan Pak Habibie. Mbak Ima lebih lama lagi 20 tahun bekerja bersama dengan Pak Habibie. Nanti kita akan simak cerita mereka sesaat lagi. Presiden yang pertama menjadi presiden yang membuka pintu itu adalah dari peralihan namanya Habibie. Momentum itu waktu diberikan keadaan bagi saya ini momentum yang saya bisa rubah. Karena itu pertama kalinya saya memberikan kebebasan. Ya toh? Ada dalam buku detik-detik yang menentukan. Nah, dalam hal itu, saya buka pintu, setiap orang, bisa, grup, bisa membentuk partai. Taruh persyaratannya. Tiba-tiba 600, 400 partai. Gimana mau biayai? Kita masih tidak mampu. Dan manusia belum mengerti. Karena manusia itu selama itu hampir 53 tahun. 53 tahun selalu dipegang ketat. Tadi Bung Kartung begini, terus sekarang rengkat, tapi belum dia merdeka, tapi belum bebas semua. Sekarang datang yang ketiga, Habibie. Resultat itu dari banyak. Satu. Harus laksanakan tugasnya. Jadi apa? Dibilih kebebasan. Dioper kepada husus, generasi peralihan. Dioper kepada megabati, generasi peralihan. dipilih langsung oleh rakyat, SPY, generasi peralihan. Ini pure generasi penerus. Jadi kita tidak dibenarkan pilihan generasi penerus. Kita pukul-pukul, hancurin. Tidak benar itu. Tidak ada unung tombat dari generasi penerus. Jadi kita harusnya, yang generasi peralihan, plus generasi penerus, setelah sudah ditentukan, dia itu. Kita rame-rame mensukseskan programnya. Program kita, membuat program bersama. Oleh karena itu, yang kita harus buat, garis besar haluan negara. Saya sekarang akan menyapa Mbak Ima, yang bergabung melalui sambungan Skype. Mbak Ima, Anda sangat dekat dengan Pak Habibie, yang kita semua memegilnya Eyang Habibie, dan Anda bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri, sudah bekerja bersama dengan Pak Habibie selama 20 tahun, begitu. Apa karakter Pak Habibie, yang paling Anda ingat, dan Anda terapkan, ketika Anda berinteraksi, bekerjasama dengan Pak Habibie, Mbak? Yang pertama, terima kasih, Rony. Pertama, kecintaannya pada Indonesia. Itu yang menurut saya, yang benar-benar beliau tanamkan. Ketika pertama, saya bergabung di Habibie Center, dia selalu bilang, bahwa ini adalah untuk bangsa Indonesia. Karena dia melihat proses demokrasi di Indonesia, itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, dan ini adalah perjalanan yang majan. Nah, menurut saya dedikasi dan passionnya beliau itulah yang menular kepada kami semua yang bekerja di Habibie Center dari awal. Dan itu yang kita sebetulnya melihat dedikasi itulah yang akhirnya menjadikan semangat buat kita untuk terus berkarya, untuk terus membuat program atau melakukan research yang terkait dengan demokrasi, proses demokrasi di Indonesia. Itu sih yang saya selalu lihat, kalau dia, beliau sudah passionate, seperti tadi Pak Yusriel bilang, beliau kan sering semangat sekali. itulah passion itu yang akan tidak pernah akan saya lupakan. Mbak Ima, apa sebenarnya cita-cita besar Pak Habibie dengan membentuk The Habibie Center ini? Apa yang ingin diperjuangkan? Bahwa, yaitu sesuai dengan motonya demokratisasi tak boleh henti. Beliau sangat sadar bahwa demokrasi itu bukan hanya akan terjadi dalam waktu semalam. Tidak mungkin kita hanya merem dan malah langsung demokrasi itu sempurna. memang itu menurut dia ini adalah sebuah perjalanan bukan sebuah tujuan demokrasi itu. Jadi, menurut dia itu harus ada yang selalu mengawal. Dan karena beliau selama 18 bulan itu mengawal proses demokratisasi di Indonesia, dia tidak ingin berhenti di situ untuk berjuang untuk demokrasi di Indonesia. Jadi, Habibie Center didirikan dengan cita-cita untuk meneruskan itu, mengawal. Dan memang itu diterapkan. Kita tidak pernah dan Bapak selalu berpesan, jangan pernah melawan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kritis boleh, tapi kritik yang membangun. Jadi, apa yang kita lakukan selalu terkait dengan bekerja bekerja sama dengan pemerintah. Kita akan bermitra. Dan itu yang dia selalu bilang, jangan duplikasi, jangan replikasi, justru mencoba bersama memperbaiki, kolaborasi. Cari sinergi yang positif. Itu yang selalu beliau katakan kepada kami. Baik. Saya akan ke Pak Jusman sekarang, Mbak Imah. Pak Jusman, kita sudah ngobrol banyak semalam, tapi saya ingin masyarakat juga mendengar dari Anda. Apa sebenarnya peran besar dari Pak Habibie sehingga membentuk seorang Jusman Syafi'i Jamal hari ini? Peran besarnya itu kalau saya pikir semua mungkin merasakan, yaitu beliau itu selalu menetapkan standar hasil yang tinggi dalam setiap tugas yang dia inginkan. Dia tidak ingin orang lain, orang itu bekerja secara asal-asalan. Jadi dia ingin seluruh puncak karya dari seseorang itu muncul, tampil. Karena beliau sangat percaya bahwa terutama generasi muda Indonesia itu jauh lebih pintar. Jadi beliau ingin sekali supaya orang yang pintar ini keluar ke pintarannya. Jadi karena itu beliau menetapkan standar yang tinggi. Dan untuk menetapkan standar yang tinggi itu buat beliau menyusun program. Jadi setiap orang itu kalau saya lihat mempunyai sebetulnya by design itu diprogram oleh beliau. dan karena itu terus kemudian beliau yang paling juga menentukan itu adalah beliau tidak melepas begitu saja. Anda muridnya arti Anda dibimbing terus-menerus. Jadi kayak seperti memang guru besar di dalam ini tapi di dalam langsung di dalam program nyata ya di dalam kegiatan. Itu yang satu. Jadi itu yang pengalaman. Akibatnya orang seperti kita itu selalu tertantang. Selain itu Anda juga mengatakan semalam bahwa Pak Habibie tipe guru yang suka nyemplungin muridnya. Ya. Jadi kalau intinya itu kalau kamu belajar berenang kamu harus berenang di kolam renang. Harus belajar di samudera itu sendiri. Kamu lihat ada ikan hiu, ada apa segala macam yang kamu hadapi. Nah jadi tapi untuk itu kamu harus punya planning, harus punya perencanaan, punya suatu perspektif tentang masa depan. Karena selalu beliau membayangkan begini. bahwa andai kata 2% dari manusia Indonesia yang terdidik itu bisa menjadi pusat keunggulan dari penguasaan teknologi, penguasaan sains gitu. Maka sebetulnya Indonesia itu akan jauh lebih unggul daripada bangsa lain di dunia. Jadi karena itu beliau selalu percaya itu. Dan karena itu beliau sebagai generasi yang merasa mendapatkan kesempatan dari generasi sebelumnya seperti Bung Karno atau Pak Harto. Jadi beliau merasa bahwa beliau harus mendampingi yang muda-muda ini yang menghasilkan itu. Oke. Saya akan ke Pak Yusri lagi. Pak Yusri terkait dengan masa peralihan. 32 tahun kita dibawa Rosim Ode Baru. Kemudian hanya dalam waktu satu malam kemudian itu berubah Pak Harto mengunturkan diri. Kemudian Pak Habibie menjadi presiden. Dan kita kita tahu proses peralihan itu juga tidak mulus. Apa yang membuat menurut Anda Pak Habibie berhasil menjalankan peralihan dari masa Ode Baru 32 tahun ke masa demokrasi? Ya. Beliau sebenarnya punya kemampuannya. Punya kapasitas lebih daripada orang biasa ya. Tingkat kecerdasannya itu luar biasa. Karena begitu sering saya ngomong dengan beliau itu. kadang-kadang apa yang diomongkan itu membuat saya terkaget-kaget. Yang tidak kita bayangkan tiba-tiba ada dalam pikirannya beliau. Di samping pengalaman yang juga cukup panjang di pemerintahan walaupun mengurusi bidang sains dan teknologi tapi cukup mengerti persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini persoalan ekonomi persoalan demografi persoalan stabilitas politik persoalan umat Islam itu sangat concern beliau dengan persoalan-persoalan seperti ini. Lebih daripada itu beliau mampu menempatkan orang-orang yang sebenarnya juga punya kapasitas intelektual yang cukup tinggi di pemerintahnya. Ya ya tenaga muda-muda dan juga teknokrat-teknokrat pada masuk ke dalamnya dan itu membuat keberhasilan beliau dalam waktu satu setengah tahun lebih kurang memimpin bangsa dan negara kita ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar terutama di bidang politik seperti yang tadi Anda katakan bahwa akhir kepresidenan Pak Harto itu sudah ada pikiran-pikiran untuk menuju reformasi Pak Harto sudah setuju pemilu dipercepat undang-undang partai politik undang-undang pemilu yang baru tapi tak tersesaikan itu disesaikan pada masa Pak Habibi dan saya ingat beliau memerintahkan saya untuk mendraf rancangan undang-undang partai politik kita siapkan sampai selesai jadi dan beliau berkali-kali bilang sama saya harus ada parliamentary threshold 10% seperti di Jerman beliau mengatakan saya bilang itu berat Pak 10% gimana akhirnya 5% tapi akhirnya diajukan ke DPR DPR cuma bilang 1% kalau tidak salah dari yang pertama saya senang sekali mendapat tugas seperti itu dan satu hal yang membuat saya sangat tersentuh ini sisi lain dari Pak Habibi di samping kepintaran dan kecerdasan yang luar biasa itu tapi sisi kemanusiaan beliau itu sangat-sangat luar biasa jadi saya melaporkan ke beliau Pak ini sudah selesai undang-undang partai politik sudah disahkan DPR Bapak tinggal tanda tangani oh ya terima kasih saya bilang bersama dengan ini saya menyampaikan surat pengunduran diri saya dari Seknek Pak kenapa mundur ini konstrukusi dari undang-undang yang saya draft sendiri saya bilang seudah undang-undang ini pegawai negeri tidak boleh menjadi anggota partai politik saya kan dosen UI pegawai negeri saya pejabat Seknek saya pegawai negeri dengan berlakunya undang-undang ini saya harus mengundurkan diri lama beliau termunduk begini jadi kalau Yusri berhenti nanti dapat makan dari mana pertanyaan itu seperti itu saya bilang belum tahu Pak dapat makan dari mana saya bilang ya kerja apalah ini kan partai politik saya jadi pengurus partai belum tentu berhasil saya tidak tahu Yusri digaji sama Seknek berapa setiap bulan saya bilang ingat saya mungkin 8 juta waktu itu dikasih apa lagi dikasih beras saya bilang 50 kilo dikasih gula 10 kilo dikasih kopi segala macam begini ya Yusri Yusri kalau terpaksa berhenti ya pebeli buat saya tidak bisa menahan itu gaji dari Seknek 8 juta beras 50 kilo saya yang kasih sama Yusri tiap bulan akan diantar ke rumah saya sangat percaya Yusri sudah seperti anak saya jadi terus dan betul itu tiap bulan jadi antari apa beras jadi itu satu sisi biasanya orang yang sangat tinggi intelektualitasnya sangat pintar itu kadang-kadang jadi kurang manusiawi sama orang lain tapi berbeda sangat berbeda tadi saya akan tanyakan kepada Mbak Ima salah satu pemikiran dari Pak Habibie adalah dia sangat percaya beliau sangat percaya bahwa demokrasi dan Islam compatible bisa berjalan beriringan nanti kita akan tanyakan dari perspektif The Habibie Center dari Mbak Ima sesaat lagi ketiga di era reformasi sampai sekarang pernahkah merasa ada konflik dalam membawa atau membangun fondasi cita-cita reformasi itu yang oh ya masih masih banyak orang yang berkeyakinan lain misalnya saya disampaikan ada yang mau kembali ke menganggap apa yang sudah diputus tidak boleh diganggu tidak cocok manusia yang berubah globalisasi kemana teknologinya berubah tidak mungkin kalau saya debat dengan dia ngapain kasihan dia selama kalau memang rakyat menghendaki kembali ke situ silakan ada mekanisme jalurnya ada jalurnya silakan tapi saya lebih baik saya mikirkan anak-anak yang muda yang cucu saya generasinya generasinya diantara cucu-cucu ada dipengaruhi oleh yang pemikirannya waduh kembali saya jawabnya oke kalau kamu memang hebat kamu yang benar silakan calonkan diri untuk memimpin bangsa Indonesia kalau anda sudah mimpin silakan perjuangkan di NPR diadakan perubahan-perubahan ada peraturan tapi jangan demo-demo ya kenapa? kan efor masih juga terjadi awalnya dari demo-demo mahasiswa dari generasi muda kalau demo yang secara baik itu bagian dari bukan bagian dari demokrasi demokrasi tanpa demo gak ada artinya tapi jakan demo terus menurut seorang membakar itu kriminal atau menteror membunuh orang apa-apa yang terjadi saya kira atau yang keluarga membom di Surabaya di Surabaya itu itu gak benar kalau dia setuju itu silakan cari wakilnya yang mau memperjuangkan tapi jangan melakukan itu jangan pakai alasan yang lain saya akan ke Mbak Imah Mbak Imah bagaimana perjuangan dari Pak Habibie untuk membuktikan bahwa demokrasi dan Islam ini kompatibel berulang selalu dengan memberi contoh bahwa dia hidup sebagai muslim dan dia juga besar maksudnya bagian besar kehidupannya waktu itu di Jerman dia merasakan dia tidak belajar demokrasi dari textbook dia merasakannya dia melihatnya di Jerman dan dia sebagai muslim dia melihat itu sangat kompatibel bukan karena dia membacanya dan hanya meyakininya karena dia merasakan dan dia juga melihat bahwa kalau kita melihat Islam secara benar juga dan kita benar-benar melihat dari Al-Quran dari Sunnah itu secara benar ya kalau kita melihat interpretasinya secara benar itu semua nilai-nilai demokratis demokrasi itu adil kejujuran dan sebagainya itu ada semuanya dalam Islam jadi tidak bertentangan itu dan dari awal ketika mendirikan Habibi Center sering bilang orang salah artikan bahwa Habibi Center adalah think tank atau institusi Islam kata bapak bukan itu institusi tentang demokrasi demokrasi itu inklusif inklusif itu merangkul semuanya jadi kalau kita bisa merangkul semuanya kita bisa mencejahterakan seluruh rakyat Indonesia berarti semua terkena yang muslim yang kristian yang katolik semua itu terkena jadi pemikiran bapak tentang inklusif tentang menjadikan Indonesia yang inklusif itu sejalan dengan demokrasi dan itu menurut bapak sejalan dengan nilai-nilai Islam baik baik kita akan cerita lebih dahulu nanti saya akan tanyakan ke Pak Jusman bahwa N250 adalah pesawat yang dibuat oleh Pak Habibi dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia namun akhirnya tidak bisa menjadi begitu fenomenal begitu besar karena ada intervensi dari asing ketika menyadari ada intervensi asing itu dan N250 tidak bisa menjadi begitu besar apa perasaan Pak Habibi pada waktu itu dan bagaimana dia ikhlas menerima itu Pak Jusman nanti kita akan bahas sesaat lagi tetap bersama kami di Pranto Pak Jusman seperti apa perasaan Pak Habibi waktu itu ketika anak hasil karyanya N250 tidak bisa besar karena intervensi asing Pak kalau saya amati sebetulnya sedihnya sangat mendalam beliau tidak mengeksposnya mengapa sedih karena N250 itu puncak daripada penguasaan teknologi yang beliau desain dari sejak tahun 1976 jadi beliau itu sudah dari sejak kalau mempunyai planning itu karena 10 tahun ke depan karena pesawat terbang jadi tahun 1976 sampai tahun 1984 beliau mengatakan bahwa kita harus menguasai teknologi dari yang sangat sederhana misalnya perakitan dari berdasarkan lisensi yaitu KASA 212 terus kemudian kita join desain membuat CR-235 dan kemudian kita membuat modifikasi sendiri sehingga kita menghasilkan CR-235 yang berbeda dari yang KASA punya jadi seolah-olah kita sudah menguasai teknologi itu secara penuh baru kemudian kita membuat pesawat N-250 dari nol oke nah ketika tahun 97 krisis ekonomi itu terjadi yang beliau sangat kaget itu adalah bahwa kenapa secara spesifik disebut IPTN itu ya tidak boleh didanai oleh siapa yang menyebut secara spesifik itu itu dalam letter of intent yang ditandatangkan oleh Pak Harto dengan Kam Desu nah dari situ dan ketika itu beliau merasa bahwa beliau tidak diajak bicara untuk menempatkan itu sehingga beliau kaget siapa sebetulnya yang memasukkan pasal itu karena sebetulnya kalau beliau datang bertemu sama Pak Harto tidak mungkin ada pasal itu nah karena itu waktu saya kasih tahu bahwa itu ada pasal itu beliau langsung bertemu Pak Harto tapi pada akhirnya beliau mengatakan Yusman ini sudah satu keputusan yang memang terjadi jadi kita harus membuktikan bahwa kita mampu berdikari kita cari artinya itu yang diblok dananya untuk mengembangkan N250 jadi program itu seolah-olah yang namanya IMM itu bahwa karena kita Indonesia mengalami krisis maka yang dikedepankan itu austerity jadi suatu penghematan besar-besaran seluruh industri ya satu proyek yang dianggap besar yang mengeluarkan anggaran besar itu dipotong termasuk misalnya kayak ada proyek PLN yang sangat besar dan salah satunya adalah N250 dan yang paling menonjol itu yang disebut secara spesifik itu justru N250 kenapa menurut Anda Pak? kalau menurut emat saya itu karena sebetulnya yang memasukkan unsur N250 itu karena tahu bahwa sebetulnya N250 itu hanya membutuhkan biaya sebetulnya tidak begitu besar lagi kurang lebih mungkin sekitar 200 juta dolar ada yang waktu itu menginginkan kita tidak menjadi bangsa besar? ya karena pada waktu itu kalau kita bisa berhasil mengelahirkan N250 sebetulnya tidak ada lagi bangsa lain yang bisa menghasilkan produk N250 itu karena poker pada waktu itu kan sudah jatuh ya sudah hilang dari peredaran terus kemudian jadi waktu poker itu mengatakan bahwa saya tidak lagi akan membuat program poker 50 dan poker 27 Pak Bibi mengatakan lihat itu kita belum tumbuh saja mereka sudah merasa bahwa tidak bisa bersaing sama kita dan kemudian juga yang namanya pesaingan lain itu adalah di Heavyland Canada yaitu di Heavyland Canada tidak juga mempunyai suatu program yang produk yang canggihnya sama dengan N250 begitu juga satu lagi adalah artinya N250 dilihat sebagai ancaman oleh jadi kalau dia kan diprediksi itu akan masuk ke pasar tahun 2000-an jadi kalau begitu masuk ke pasar tahun 2000-an maka dia tinggal satu-satunya produk nah pada waktu itu dianggap bahwa pasarnya besar sekali baik jadi itu yang beliau merasa bahwa pastilah ini karena suatu upaya untuk memotong program yang telah lama beliau rencanakan dan dipotongnya itu adalah ketika sebetulnya IPTN itu membutuhkan dana untuk menyelesaikan program itu mendapatkan sertifikasi dari Indonesia dan sertifikasi dari FAA bahkan beliau sudah mendapatkan suatu tanah atau suatu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negara bagian di Alabama untuk memproduksi N250 di sana dengan suatu insentif tapi artinya yang bisa kita pelajari adalah sikap ikhlas beliau menerima demi bangsa dan negara karena masalah juga dengan karena setelah berkonsultasi dengan Pak Harto beliau tahu bahwa ini sudah keputusan yang dibuat oleh Presiden kita tidak lebih dahulu Pak Jusman nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Yusril terkait dengan membuka keran demokrasi kebebasan pers di satu sisi itu juga melemahkan Pak Habibie sebagai Presiden kok mau melakukan itu begitu kita akan membahas Pak Yusril sesaat lagi tetaplah bersama kami saya akan kembali ke Mbak Ima mohon singkat saja Mbak Ima apa yang bangsa ini perlu belajar Mbak Ima dari sosok seorang Habibie di saat intoleransi kita mendapatkan toleransi kita mohon maaf mendapatkan tantangan kemudian NKRI dan juga kebinakan kita saat ini sedang ter-challenge begitu kalau menurut saya Bapak itu seperti saya bilang tadi leading by example Bapak tidak pernah membeda-bedakan Bapak selalu merangkul siapa aja dan kalau kita melihat dari kehidupannya Bapak kalau kita membaca buku-bukunya kalau kita tidak sempat membaca bukunya menonton filmnya diperlihatkan bagaimana Bapak tidak memandang bulu siapa siapa yang menjadi KA temannya dan itu yang dia ajarkan kepada kepada kita semua dan buat saya itu menjadi panutan adalah keikhlasannya dan tadi seperti Pak Yusril bilang juga humanity dia dia selalu dia tidak pernah melihat siapapun itu kalau dia perlu bantuannya itu pasti Bapak akan bantu jadi itu yang saya yang saya dapatkan Mbak Ima terima kasih waktunya telah bergabung bersama kami di Prime Talk Mbak Ima selamat malam terakhir ke Pak Yusril membuka keran pers kemudian membuka pintu demokrasi itu di satu sisi melemahkan posisi Pak Habibie sebagai presiden tapi kenapa beliau mau Pak? iya kalau bagi beliau pribadi memang konsekuisinya seperti itu tapi tidak bagi bangsa dan negara kita saya teringat tulisan dari seorang yang sangat dekat dengan saya Almarhum Profesor Abu Hanifah beliau menulis tentang Tan Melaka yang beratakan Tan Melaka revolusi menelan anaknya sendiri dia Tan Melaka itu revolusioner untuk Indonesia merdeka tapi karena ideologinya kemudian beliau terbunuh di zaman revolusi itu Pak Habibie pun kira-kira seperti itu katanya berkorban iya Pak Habibie itu banyak sekali bercerita kepada saya tentang persahabatan dengan Helmut Kohl Kanselier Jerman beliau bercerita banyak tentang Partai Kristen Demokrat Jerman dan tentang demokrasi di Jerman dan beliau anggap itu sangat bagus ide tentang threshold itu diahami oleh apa namanya tradisi politik Jerman jadi di samping itu juga beliau belajar Islam sangat mendalam artinya beliau tahu bahwa dengan membuka peran demokrasi ini akan memperlemas saya sebagai presiden tapi ini yang diperlukan oleh bangsa saya iya jadi beliau sebenarnya seperti kita ingat ya ingin membuka tempat untuk demo membukakan kebebasan berpolitik kebebasan mimbar siup dicabut tidak perlu lagi ada siup jadi kita mengalami kebebasan yang luar biasa pada waktu itu setelah kita terkekang 32 tahun tiba-tiba kran itu dibuka orang itu seperti tanpa kontrol lagi dan akhirnya memang itu berimbas kepada beliau sendiri Pak Yusril mohon maaf waktu kita sudah habis Pak Yusril tapi kita masih bisa membahasnya di lain kesempatan tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Pak Habibie adalah gak apa-apa mungkin posisi etika politik beliau sangat tinggi etika politik sangat tinggi gak apa-apa secara posisi sebagai presiden menjadi lemah dengan adanya demokrasi itu tapi ini demi kebaikan bangsa demi kebaikan bangsa terima kasih sekali Pak Yusril Pak Yusman terima kasih atas waktunya di Pram Talk semoga ada nilai-nilai agung nilai-nilai besar yang bisa kita petik pelajaran dari apa yang disampaikan oleh tiga tamu saya di Pram Talk ini dari sosok seorang BJ Habibie saya Rory Asyari undur diri sampai jumpa selamat menikmati